Allah sudah menciptakan obatnya dalam tubuh kita sebagai penangkal, penawar yang dapat menetralisir oksidasi agar oksidasi ini tidak menjadikan terbentuknya radikal diras. Ini sebagai obat dari segala macam obat yang Allah sudah siapkan, sudah ciptakan dalam tubuh kita. Anda, andai kata obat ini tidak ada dalam tubuh kita, dalam waktu 5 menit saja tubuh kita akan hancur karena oksidasi. Hanya 5 menit saja Pak, tubuh kita akan hancur dengan proses oksidasi. Allah sudah tahu gitu loh, apalagi zaman sekarang dunia semakin tua, akhir zaman proses oksidasi ini sangat-sangat tidak terbendung. Namun, nama obatnya apa di dalam tubuh kita? Anti, anti, bukan antibodi, antioksidan. Antibodi ini justru obat kedua, benteng pertahanan kedua. Tolong diingat ya, benteng pertahanan pertama di dalam tubuh kita namanya antioksidan. Namun, karena dua hal ini menyebabkan antioksidan kita tidak mampu lagi menerima serangan dari oksidasi. Apa dua hal ini? Pertama, usia tua. Usia tua nih, semakin tua di atas 40 tahun titiknya, produksi antioksidan maksimal titiknya di 40 tahun semakin lama menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang tadi saya sebutkan, gaya hidup yang salah inilah menyebabkan oksidasi dalam tubuh kita naik berlipat-lipat. Allah tahu, Allah punya plan B. Bukan hanya menciptakan antioksidan ada dalam tubuh kita, tapi juga sudah menyiapkan antioksidan ada dalam makanan kita. Ada di mana antioksidan dalam makanan kita? Yang pasti bukan di mie instan. Yang pasti bukan di goreng-gorengan. Justru mie instan, goreng-gorengan, minyak sawit, makanan olahan, minuman kekinian, junk food. Itu adalah makanan-makanan yang berpotensi menaikkan oksidasi 2, 3, 4 kali lipat. Justru makanan yang mengandung antioksidan ada dalam buah. Yang tadi di mana kita sudah buktikan siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan. Tidak ada. Sementara negara kita, Indonesia sudah diberikan berkah luar biasa sama Allah. Iklim terbaik, tanah paling subur, produsen buah 70% terbesar di dunia. Tapi masyarakatnya lupa makan buah. Buah sebagai obat penangkal oksidasi. Kalau di dalam tubuh kita ada 2 jenis antioksidan yang diproduksi sebagai jenderalnya, panglimanya antioksidan. Namanya glutation dan superoksid dismutase. Tidak perlu diingat yang ini. Tetapi di dalam buah banyak mengandung antioksidan sebagai prajurit-prajuritnya. Ada ratusan jenis antioksidan yang terkandung dalam buah. Belum lagi antioksidan itu ada dalam tanaman obat herbal. Yang di mana Indonesia diberikan berkah lagi. 40 ribu jenis tanaman obat herbal tersedia di Indonesia. 40 ribu jenis tanaman obat ada di Indonesia. Sebagai salah satu contoh. Resfratrol adalah jenis antioksidan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner. Ada di mana? Buah yang berwarna merah ke umumuan. Blueberry, strawberry, buah anggur, buah manggis. Kalau dulu di Jakarta ini, di Jabodetabek, banyak buah ini. Tapi sekarang sudah langka. Ini obat untuk mengobati penyakit jantung. Buah jamblang. Sudah jarang, Pak? Bu didayakan lagi di lingkungan sini, ditanam lagi. Obat buat penyakit jantung itu. Ada antioksidan namanya likopin. Bapak-bapak yang sudah mulai susah kencing. Kencingnya enggak tuntas. Netes terus di akhir kencing. Penyakitnya apa? Prostat. Sebetulnya bisa dicegah, diobati oleh likopin. Ada dalam buah tomat dan semangka. Antioksidan namanya bromelain. Dapat mencegah penyakit kanker, terutama kanker payudara. Ada di mana, Bu? Bromelain itu. Buah nanas. Antioksidan yang terkandung dalam buah alkukat. Dapat mencegah penyakit Alzheimer atau pikun. Antioksidan terkandung dalam buah apel. Dapat mencegah penyakit batu empedu dan seterusnya. Inilah jawaban kenapa bangsa kita ini banyak yang sakit. Karena tidak memanfaatkan berkah yang sudah Allah berikan. Saya tidak menyalahkan karena memang pendidikan kesehatan di negara kita ini sangat-sangat milih. Betul? Ya? Tadi dikatakan bahwa hari ini kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang 77 tahun. Inilah momentum buat kita hari ini bagaimana nanti 30 tahun lagi bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Di mana kekuatan satu bangsa ditentukan oleh dua pilar. Pilar pendidikan dan pilar kesehatan. Bagaimana kita bisa dipandang oleh orang-orang Eropa? Jangankan dipandang oleh orang Eropa. Dipandang oleh negara tetangga kita sebelah saja mungkin tidak. Tapi kalau nanti kita menjadi orang-orang yang kuat, secara fisik, secara mental, secara agamanya, insya Allah, kita menjadi bangsa yang besar. Saya mau cerita. Dari tadi dokter katanya sudah cerita. Ini cerita, ada seorang pasien, ini cerita di klinik ya. Ada seorang pasien, ibu-ibu, usia 55 tahun, sakit diabetes. Tapi sudah parah. Pakai kursi roda, tubuhnya lemah, tidak bergairah. Ya kaki sebelah kanannya membusuk. Jadi mulai betis, bu. Sampai telapak kaki itu menghitam, membusuk. Kakinya bolong. Jari kakinya sudah copot satu. Jarak dua meter, sudah maaf, tercium aroma, tidak sedap. Suaminya bilang, dok, kondisi istri saya ini semakin parah sejak satu tahun terakhir. Tapi penyakit diabetesnya sudah 10 tahun. Padahal dua tiap hari minum obat, dok. Tapi yang tidak kunjung sembuh, malah tambah parah. Ini kenapa ya, dok? Bahkan kakinya ini sebentar lagi mau diamputasi sama dokter di rumah sakit. Tolong, dok, obati istri saya. Syukur-syukur penyakitnya sembuh. Apa yang bisa saya lakukan, Pak? Didatengin pasien yang sudah begitu parah. Tentunya tidak mudah. Mengobati pasien yang datang sudah begitu parah. Tapi tidak ada kata sulit kalau Allah sudah berkendak. Tetapi apa ikhtiar kita itu yang paling penting? Bagaimana cara kita mengobati penyakit beliau?